suaranya gimana ada lagi bu pengantarnya bu suaranya 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 yang selanjutnya untuk bagian teknisnya dan kembali dimohon kepada Bapak Ibu untuk bisa memiut dulu terlebih dahulu untuk mendengarkan informasi dari Dr. Ajija terima kasih saya persilahkan silakan Ibu untuk memberikan sosialisasi mengenai vaksinasi di lingkungan SMP 10 ini mungkin micnya belum diaktifkan Ibu iya Pak ini saya mau share screen cuman belum bisa mohon di baik-baik sudah saya jadikan cohosi Ibu silakan ini kita langsung mulai ya Pak ya selamat menikmati 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 Ini ternyata ada kepala sekolah, mungkin ada sedikit penyampaian terlebih dahulu. Ya, silakan. Silakan, Ibu Mala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mohon maaf mungkin di sini tidak bisa aktif total karena saya sedang mengikuti kegiatan workshop pendidikan di Hotel Swiss Bell. Bu Dr. Aziza mohon arahannya untuk anak-anak menyampaikan kepada orang tua dan saya ucapkan terima kasih banyak. Ibu, untuk Pak Ali, tolong dikoordinir kosnya. Mungkin ada pertanyaan dari orang tua nanti. Bapak, Ibu, orang tua, siswa, saya mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai selesai nantinya karena saya ada kegiatan di Hotel Swiss Bell. Oke, terima kasih Ibu Dr. Aziza. Terima kasih Bapak, Ibu, orang tua, murid atas kesediaannya untuk mengikuti Zoom ini tentang bagaimana pentingnya vaksinasi untuk putra-putri Bapak, Ibu semua yang akan kita mengesanakan di hari Rabu tanggal 22. Terima kasih dan lagi atas aktivasi semuanya. terima kasih Ibu Dr. Aziza. Saya suasana saat ini sedang ada di Swiss Bell untuk kegiatan buksa pendidik. Terima kasih. Setelah ini mungkin saya izin mohon untuk live, ya Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Malak atas sambutan kebenar ini. Selanjutnya mungkin bisa kita langsung saja untuk bersosialisasi vaksinasi pelajar yang akan diarahkan oleh Ibu Hadija dari Peskosmas Karangasam. Kepada Ibu, saya persilakan. Ini kok ingin dibuka ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu semua yang terhormat Ibu Normalas, Laku Kepala Sekolah SMP 10 dan jajaran guru dari SMP 10 Samarinda serta orang tua murid yang saya hormati. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sosialisasi mengenai vaksinasi pada pelajar. Lebih kekenalan, saya adalah Dr. Aziza. Saya dari Peskosmas Karangasam. Kondisi COVID di Kota Samarinda beberapa bulan yang lalu sempat sangat kacau. sempat sangat banyak yang sakit ya. Terutama mulai pada saat awal bulan Juli dan di puncaknya itu di akhir bulan Juli. Dan efeknya masih terasa sampai di bulan Agustus. Dan Alhamdulillah, setelah dilakukan banyak vaksinasi masalah di mana-mana dan penanganan-penanganan medis juga semakin bagus. Pada hari kemarin, update terakhir, banyak sekali peningkatan pada kondisi COVID-19. terutama di Sungai Kunjang. Pada saat yang lalu di Sungai Kunjang, kita bisa lihat di sini ada 374 penderitaan. Untuk pada hari ini, perkemarin sudah menurun sekali jauh menurunnya, sudah sampai ke 22 angkanya. Yang lain pun begitu mengikuti ya. Walaupun masih ada wilayah yang orange dan belum ada yang hijau, namun secara umum kondisi COVID-19 ini sudah semakin membaik. Nah, untuk vaksinasi COVID-19 ini yang sedang digincarkan oleh pemerintah, sebenarnya vaksin itu apa? Itu adalah produk biologi yang berisi antigen. Nah, ini fungsinya untuk menimbulkan kekebalan spesifik. Jadi, setiap penyakit itu memiliki vaksin yang berbeda-beda. Ada vaksin COVID, ada vaksin polio, ada vaksin campak. Jadi, sudah lama ya sebenarnya kita mengenal vaksin itu sendiri. Nah, vaksin ini, tujuan utamanya untuk COVID-19 sendiri adalah membentuk kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Nah, kenapa harus herd immunity? COVID ini bisa diandaikan seperti sebuah kota yang terbakar. Di kota itu ada masyarakat yang miskin dan masyarakat yang kaya. Masyarakat yang kaya berusaha memadamkan api yang terjadi di kota tersebut dengan menggunakan alat-alat dari sederhana sampai yang paling canggih. Pada saat api di bagian masyarakat yang orang kaya tadi sudah padang, mereka merasa tenang secara sementara. Tapi, di tempat lain, api itu masih berkobar di wilayah pemukiman orang miskin. Nah, COVID ini tidak bisa hanya dikendalikan di ujungnya saja. Tapi, harus mulai dicegah. Semua harus aman. Karena, kalau masih ada yang antara kita, maka kita semua tetap beresiko terkena COVID. Jadi, tujuan utamanya adalah kekebalan kelompok. Tujuan lainnya tentunya mengurangi penularan COVID itu sendiri di antara masyarakat. Dan, apabila pun masih tertular, paling tidak orang-orang yang sudah divaksin memiliki gejala yang lebih ringan daripada yang tidak divaksin. Lalu, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Karena, apabila sudah terjangkut COVID, terinfeksi, maka bisa mempengaruhi kesehatan yang lainnya. Dan, akhirnya akan mempengaruhi secara sosial dan ekonomi. Jadi, tidak hanya sistem kesehatan saja yang lokolex, tapi juga sosial dan ekonomi kita sangat terpengaruh dengan COVID ini. Nah, bagaimana jika divaksin, apakah masih bisa sakit COVID? Tentu masih bisa terinfeksi. Tapi, gejalanya mungkin tidak bergejala dan mungkin juga mengalami gejala, tetapi hanya ringan saja. Setelah divaksin pun, tetap harus melakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dengan sabun, dan menjaga jarak. Bagaimana sebenarnya keamanan COVID ini, keamanan vaksin COVID ini? Nah, sebelum digunakan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, itu kita melakukan, para peneliti melakukan uji klinis pada vaksin tersebut. Dari uji klinis fase 1, fase 2, sampai fase 3. Nah, dengan uji yang sangat ketat ini, dan adanya pengawas dari badan POM, dan dari FDA juga, di sini, vaksin ini sudah terbukti aman dan efektif untuk mencegah terjadinya penyakit COVID. Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi jika memvaksinasi keluarga dan anak-anak kita. Lalu, layanan vaksin COVID ini dapat di di berbagai tempat. Terutama bisa di puskesmas, puskesmas pembantu, di klinik, di rumah sakit, di kantor kesehatan pelabuhan, dan di pos pelayanan vaksinasi COVID yang ditetapkan oleh dinas kesehatan. Jadi, tidak hanya di rumah sakit saja, atau tidak hanya di puskesmas saja. Nah, sekarang sudah banyak vaksin masal, itu adalah pos pelayanan vaksin yang sementara. Pemberian vaksinasi ini awalnya memang tidak langsung menuju kepada anak-anak. itu karena vaksin yang diproduksi ini jumlahnya masih sedikit. Vaksin kita ini sekarang diproduksi di dalam negeri, di biofarma yang memproduksinya. Nah, jadi pada saat awal, pada saat vaksinnya belum banyak, maka ada prioritas-prioritas kelompok yang diberikan vaksin, yaitu tenaga kesehatan, lansia, lalu kepada guru, tenaga pendidik, dan pelayan publik, dan masuk ke masyarakat umum. Sekarang sudah banyak masyarakat yang mendapatkan vaksin, bahkan Ibu Muni Sui juga pelan-pelan diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin. Ibu hamil juga boleh saat ini mendapatkan vaksin, dan yang terakhir, ini kita mulai melakukan vaksinasi pada remaja usia 12 sampai 17 tahun. Kenapa anak-anak ini perlu divaksinasi COVID? Yang pertama, COVID ini awalnya memang sangat jarang menginfeksi anak-anak, tapi semakin lama, semakin ke sini, kasus COVID pada anak-anak di Indonesia ini terus meningkat, dan efeknya pada anak-anak itu malah lebih panjang, sehingga mereka berpotensi mengalami long COVID. anak-anak ini juga ternyata lebih rentang terhadap varian Delta, dan walaupun anak-anak itu masih kecil, dia bisa menjadi sumber penularan bagi keluarganya, bagi orang-orang diwasa di sekelilingnya. Nah, agar anak-anak ini divaksin, juga untuk mencegah terjadinya mutasi pada virus COVID ini, yang paling penting yang sangat kita tunggu-tunggu sekali adalah kegiatan belajar mengajar tatap muka. Saya paham pasti di sini orang tua sudah sangat-sangat lelah sekali ya. Sudah sangat lelah menemani anak-anaknya belajar secara daring, dan pada saat daring ini sangat banyak yang kurang dibandingkan dengan kita belajar tatap muka. Pada saat daring kita tidak ada interaksi sosial, jadi hanya berhadapan dengan kegiat saja dan itu juga efeknya cukup banyak sehingga kegiatan tatap muka ini sangat-sangat dinantikan sekali oleh orang tua dan anak-anak juga. rekomendasi IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia mengenai vaksinasi pada anak dan remaja ini seperti apa sih? Jadi ini yang digunakan vaksin yang digunakan itu adalah jenis Sinovac. Kenapa pakai Sinovac? Karena kipinya juga lebih kecil jadi itu kan pasca imunisasinya lebih ringan dibandingkan yang lain. Terus usia usia berapa sih anak itu bisa divaksin? Itu adalah usia 12 sampai 17 tahun. Berapa banyak dosisnya? Dosisnya sama seperti orang dewasa 0,5 mili liter atau sekitar 3 mikrogram. Untuk mendapatkan vaksin ini ada indikasi dan ada kontra indikasinya. Kontra indikasi itu adalah yang tidak boleh divaksin. Yang pertama adanya apabila anak itu memiliki defisiensi imun primer. Penyakit autoimun yang tidak terkontrol. Lalu adanya penyakit sindrom Gulenberg transversa akut demyelinating encephalomyelitis. Lalu anak-anak yang kanker yang sedang kemoterapi atau radioterapi itu juga tidak boleh mendapatkan vaksin. Terus kontra indikasi lagi adalah sedang mendapatkan pengobatan imunosupresan atau sitostatika berat. Lalu anak yang demam 37,5 derajat atau lebih juga tidak boleh diberikan vaksin terus apabila sudah sembuh dari COVID tapi baru kurang dari 3 bulan ini sangat banyak kita temui di masyarakat. Jadi nanti kalau misalnya memang baru sembuh dari COVID belum sampai 3 bulan mohon untuk lapor kepada wajah kelasnya kepada guru-guru di SMP10 jadi nanti tidak bisa divaksin. Lalu ada pasca imunisasi lain kurang dari 1 bulan jadi kalau misalnya ada vaksin yang lain vaksin influenza vaksin apapun itu jika masih kurang dari 1 bulan tidak boleh dulu divaksin COVID terus pada kondisi hamil hipertensi yang tidak terkendali ini hipertensi di atas 180 per 110 kepanan darahnya lalu diabetes melitus yang tidak terkendali darahnya di atas 200 terus penyakit-penyakit kronis atau kongenital yang tidak terkendali nah ini banyak ya jadi kontraindikasi kontraindikasi yang tidak boleh dilakukan vaksin terus ini bagaimana sih nanti pada saat vaksin itu yang pertama ada meja pendaftaran di meja pendaftaran ini peserta vaksin perlu menunjukkan nomor KTP nomor NIC-nya ya nomor Induk-nya atau nomor tiket-nya nah nanti akan diverifikasi oleh petugasnya mohon juga disiapkan NIC-nya ini perlu di online-kan oleh Capil juga karena beberapa kali kita temukan NIC-nya ini tidak sinkron dengan data di Capil sehingga tidak ketemu pada saat dimasukkan NIC-nya tidak ketemu ya terus yang kedua ada yang selanjutnya itu ada meja screening nah di screening ini nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik mulai dari pemeriksaan suhu tekanan darah dan dilakukan wawancara singkat ya untuk ditanya apakah ada kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi vaksinasi nah selanjutnya meja ketiga adalah meja vaksinasi di sini akan disuntikan vaksin Sinovac-nya selanjutnya setelah dilakukan penyuntikan itu kita lakukan observasi selama kurang lebih 30 menit untuk melihat apakah ada kejadian ikutan pasca imunisasi dan setelah vaksin nanti akan mendapatkan kartu vaksinnya selanjutnya apa yang terjadi pada tubuh saya setelah divaksin jadi vaksin ini terdiri dari dua dosis dosis pertama itu pada saat nanti di awal dosis keduanya adalah satu bulan setelah dosis pertama pada saat vaksin dosis pertama itu terjadi pengenalan jadi barat orang itu baru ketemu itu ada pengenalan antigen dengan antibody yang ada di tubuh kita antigen itu berasal dari vaksin yang sudah dilemahkan lalu antibody itu ada di tubuh kita masing-masing setelah terjadi pengenalan antigen dan antibody biasanya antibody ini akan meningkat jumlahnya antibody yang meningkat tadi bisa menimbulkan gejala yang disebut dengan kipi atau kejadian ikutan pasca imunisasi kipi ini ada yang ringan seperti misalnya ngantuk lapar capean itu karena antibody sedang bekerja sedang mengenali antigen dan membangun tentara-tentara di dalam tubuh kita ada juga yang sedang sedar seperti misalnya demam nyeri di tempat suntikan yang sangat sampai tidak bisa mengangkat tangan seperti itu ada juga yang berat yang berat ini biasanya karena memang ada alergi pada komponen di vaksin tapi ini sangat jarang terjadi jadi untuk Sinovac kebanyakan kipi yang terjadi itu ringan ada yang sedang tidak terlalu banyak ada yang berat itu sangat sedikit nanti setelah 14 hari setelah suntikan kedua setelah dosis kedua disitu antibodi sudah siap melawan penyakit jadi nanti kalau misalnya ada covid yang menginfeksi kita antibodi itu sudah siap untuk melenyapkan membunuh si covid tadi jadi kita terinfeksi covid atau misalnya pun terinfeksi jalannya juga tidak parah seperti itu ini persiapan ya persiapan sebelum vaksin tadi sudah saya sebutkan beberapa kontraindikasi yang ada untuk vaksinasi covid yang tidak boleh divaksin itu perlu diperhatikan tapi kalau misalnya pun bingung nanti juga tetap kita screening jadi tidak masalah nah ini sebelum vaksin usahakan anak-anak itu badannya fit ya tidak sedang sakit juga tidak sedang kecapean tidurnya juga cukup terus menjaga kesehatan apabila ada comorbid atau penyakit-penyakit yang sebelumnya diderita itu obat-obatannya tetap diminum jangan di skip ya obat-obatannya terus persiapan juga dokumen-dokumen yang diperlukan kalau misalnya ada kartu juga punya KTP belum ya kan si SMP jadi bisa pakai kartu kekuat terus nanti juga akan di share kartu kendali vaksin kartu kendali vaksin ini perlu untuk dari meja administrasi sampai screening sampai di meja penyuntikan ini perlu digunakan kartu kendali vaksin jadi nanti orang tua mencetak kartu kendali vaksin masing-masing terus yang paling penting adalah sebelum divaksin mohon untuk sarapan dulu makan dulu jangan sampai nanti stress dua pada saat divaksin jadi tetap konsumsi makan bergizi seimbang itu saja sosialisasi dari saya bapak ada ingin terserahkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu dokter adija selanjutnya bu adija mungkin ada tanya jawab dari orang tua ke ibu nanti bisa memantau menjawab mungkin saya persilahkan kepada bapak ibu yang ingin memberikan pertanyaan bisa menggunakan feature reaction dengan raise hand silahkan rafela silahkan rafela bisa aktifkan mic nya rafela saya tanya penderita TB rafela rafela silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam saya mau nanya anak saya ini kan penderita TB tapi pengobatannya sudah 2 bulan gimana apakah bisa difaksin langsung saya jawab ya Pak untuk TB ini sebaiknya ibu konsul lagi ke dokter anaknya dulu karena kalau untuk pada dewasa sebenarnya boleh langsung difaksin ya setelah pas akutnya sudah selesai cuman pada anak-anak tetap sebaiknya konsul ke dokter anak dulu nanti kalau misalnya dokter anaknya merekomendasikan baru kita lakukan vaksin masih ada waktu ya mudah-mudahan hari ini sempat ke dokter anaknya nanti setelah itu baru kalau misalnya memang boleh dari dokter anak baru kita vaksin berarti harus ada rekomendasikan dari dokter anak ya Bu Dokter ya betul terima kasih infonya baik terima kasih Ibu Raffaella Bu Dokter aja mungkin bisa nantikan dulu share screennya Bu biar bisa saya lihat ini siapa-siapa aja share screennya di envelope selanjutnya Ibu Raffaella bisa menonaktifkan lagi recentnya pertanyaan kedua dari Naila Diatul Awliya silahkan oh iya selamat pagi Bapak dan Ibu Dokter selamat pagi kenal kan saya orang tua dari Naila Diatul Awliya nah ini pertanyaan saya yang pertama ini Dok anak saya itu kan di akhir bulan Juli kalau tidak salah itu positif ya di akhir bulan Juli nah sekarang kan sudah sekitar dua bulan mendekati itu kan tentu kalau saya lihat tadi syaratnya kan tidak bisa untuk mengikuti vaksin karena masih di bawah tiga bulan dari setelah dia selesai isolasi nah pertanyaan saya kira-kira kalau memang di gelombang pertama ini tidak bisa apakah ada gelombang kedua vaksin berikutnya yang mengakomodir anak-anak yang belum bisa vaksin di tahap pertama ini Bu Dokter atau wakil dari sekolah sampai 10 itu aja Pak Bapak Ibu terima kasih baik terima kasih Bapak Naila Diatol ya Bapak jadi betul Pak memang tiga bulan setelah sembuh ya Pak baru bisa divaksin nah ini nanti kalau Bapak mau vaksin untuk yang kedua nanti kita catat untuk murid-murid yang belum bisa divaksin nanti kan pasti ada juga yang tidak lolos screening biasanya ya pasti ada aja yang tidak lolos screening nanti kita kumpulkan dulu nama-namanya setelah memang ada terkumpul akan diadakan juga menyesuaikan dengan jadwal vaksin di Taman Indah di Puskesmas Karang Asam dan ketersediaan vaksin dari Dinas Kesehatan ya Pak ya ya itu aja Bu Dokter berarti anak saya kemungkinan akan ikut gabung di vaksin vaksinnya setelah mungkin teman-teman yang lain yang sudah dulu ya betul Pak nanti diokumodir yang bersama-sama yang tidak bisa divaksin saat ini oh iya terima kasih ya Bu Bu Dokter ya terima kasih Bapak Naila ya makin untuk vaksin harus 3 bulan Bu Dokter ya 3 bulan setelah dari pernah mengalami COVID seperti itu Bapak Ibu ya selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali selain 2 orang kadi silahkan Assalamualaikum Pak Heru baik Pak silahkan Pak Heru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih tas waktunya dikasih ke kita ada beberapa yang mau saya tanyakan kepada pihak dokter yang pertama mungkin tadi sudah agak sedikit terjawab ketika nanti anak yang dengan gejala vaksin tapi itu kan dengan yang sudah ter sudah ada keterangan biaya positif bagaimana kalau dengan anak-anak yang kami ini sekeluarga pernah mengalami gejala yang sama tapi itu waktu itu tidak diperiksakan satu rumah itu mengalami gejala yang sama ke arah ke gejala COVID di bulan kemarin karena kami tidak meriksakan tapi kami sadar sendiri artinya kami karantina sendiri Alhamdulillah sekarang sudah bisa aktivitas kembali bagaimana solusinya dari pihak dokter yang pertama yang kedua anak saya yang anak saya perempuan dari kelas 8J dia perempuan punya riwayat asma punya riwayat asma artinya menjadi pertimbangan kami sebenarnya kemarin ketika untuk vaksin tadi karena memang kami sendiri cukup mendukung kegiatan vaksin karena dari asma sendiri mungkin seperti apa karena ketika lelah sedikit anak kami itu memang cukup agak kewalahan juga untuk asmanya dan yang terakhir seolah kami mendukung dari laku orang tua untuk kegiatan tetap muka mudah-mudahan kegiatan tersebut jadi obat buat kami semua sebagai orang tua karena sudah cukup lama kita Pak Heru yang terakhir yang terakhir yang terakhir tadi kan yang pertama yang gajalah covid gak periksa yang kedua yang asma yang terakhir tadi termiut Bapak kita cuma sebagai ucapan dukungan sebuah spirit kepada pihak sekolah untuk kegiatan tetap muka ini mudah-mudahan kita mendukung sekali mudah-mudahan semua orang tua disini pastinya sudah sangat merindukan kegiatan tetap muka ini karena ini mungkin jadi obat kita bertahun-tahun mudah-mudahan tetap pihak sekolah melakukan prokes pada saat tata muka nanti demikian aja baik terima kasih Pak Heru silahkan Bu Ajud baik untuk gejala covid tetap ya Pak ya sama seperti orang yang sakit covid tetap kita tunda selama 3 bulan setelah sembuh jadi kan tadi Bapak sudah melakukan isoman sendiri ya nah itu sangat bagus sekali sangat saya apresiasi jadi tidak perlu menunggu pemeriksaan tapi kalau sudah merasakan gejala yang khas terutama anusmia nah itu sudah kita tunda dulu aja vaksinnya sebenarnya begini kenapa sih ditunda sampai 3 bulan orang yang sakit covid terus sembuh sebenarnya orang itu sudah memiliki antibody seperti orang yang divaksin walaupun tingkatnya lebih tinggi pada saat divaksin cuma berbeda-beda setiap orang artinya orang yang sudah sakit lalu sembuh itu sebenarnya sudah punya antibody seperti itu nah untuk yang asma kalau asmanya tidak kambuh pada saat sehari atau satu minggu sebelum divaksin itu sebenarnya tidak apa-apa jadi kalau tidak sering kambuh divaksin tidak apa-apa yang penting asmanya terkontrol jadi tetap saran saya dijaga dulu kesehatannya kalau misalnya memang ada kambuh cepat minum obat terus dihindarkan dari yang menyebabkan dia asma biasanya karena dingin karena debu nah itu harus dicegah dulu kalau bisa jangan sampai kambuh dulu asmanya biar bisa divaksin baik terima kasih Bu Dr. Jijah selanjutnya pertanyaan dari Pak Ropi Rahmat silahkan Pak Ropi ya pagi Bu Jijah dengan Bapak semuanya saya cuma hanya mau menanyakan kalau siswa di vaksin tadi kan di umur umur 12 sampai dengan 17 siswa tapi kalau ada yang belum mengenap 12 tahun itu bagaimana yang pertama yang kedua pada saat proses vaksin kan kalau vaksinasi itu ada dua hal ada yang sebelumnya sudah pernah covid dan ada yang belum kalau yang sudah pernah covid pada saat vaksin mungkin dia tidak mengalami gejala apapun tidak mengalami demam atau apapun badan jadi lemes atau apa tidak tapi kalau yang belum divaksin itu kan pasti mungkin si siswa nanti terjadi vaksin dia lemes apa demam atau apa solusi menghadapi itu bagaimana ya dok yang belum divaksin kalau yang sudah belum covid tapi kalau sudah pernah kena covid dia pasti aman gitu itu aja sih dok mungkin sarannya bagaimana terima kasih Pak Roby silahkan untuk anak-anak yang belum genap 12 tahun mohon maaf itu belum bisa divaksin dulu jadi nanti setelah 12 tahun pas baru bisa kenapa karena itu memang sudah rekomendasi dari IDAI ya rekomendasi resmi dari IDAI kita tidak mungkin memberikan vaksin di luar dari rekomendasi itu yang kedua kita ini sistem vaksinnya sangat tetap Pak jadi ada yang namanya sistem PICARE dari BPJS nah PICARE ini terlink dengan data-data di Capil jadi sehingga ketika kita memasukkan NIC nomor induk anak-anak itu ke sistem itu nanti otomatis akan keluar umur tanggal lahir alamat segala macam itu semua keluar nah kalau umurnya belum 12 tahun itu gak akan bisa divaksin seperti itu ya jadi dari sistemnya akan tertolak terus untuk KIPI kalau misalnya sudah pernah COVID terus divaksin maka tidak terjadi apa-apa oh belum tentu Pak jadi KIPI itu masing-masing orang beda walaupun sudah pernah COVID bisa jadi dia pada saat setelah divaksin demam juga ya bisa jadi pada saat anaknya ini belum pernah kena COVID divaksin tidak demam itu bisa jadi berbagai macam nah solusinya bagaimana nanti pada saat setelah divaksin akan ada yang namanya kartu vaksin di kartu vaksin itu kita memiliki nomor CP dari tenaga kesehatan yang bisa dihubungi seandainya terjadi KIPI Bapak bisa menghubungi nomor tersebut ya jadi KIPI itu kan kita akan pantau dulu ya Pak ya selama 30 menit setelah vaksin nah nanti kalau sudah sampai di rumah terjadi KIPI boleh konsum sama tugas kesehatannya tapi kalau misalnya KIPI nya cuman demam cuman lemes capek itu boleh minum paracetamol ya oke aja rasanya Pak baik mungkin itu Pak Robi terus jawaban dari dokter selanjutnya saya persilakan Ibu maaf saya persilakan daftar pertama Aufariadi dulu ya Ibu Adi Irmus bentar karena yang sedara SMA daftar pertama Aufariadi silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya wali muridnya daftar pertama menijin untuk bisa sama pendapat dari Ibu dokter jadi begini kebetulan satu bulan yang lalu saya juga sudah kena tapi ini sudah sebulan ini sudah sembuh dengan adanya kebetulan di rumah ini tiga apa namanya ada tiga jadi saya istri sama si Dapak Pratama dengan saya sudah kena selama kemarin ada di bulan Agustus dan ini sudah sehat apakah nanti pengaruh dengan adanya Dapak Pratama ini untuk mengikuti untuk mengikuti vaksin nanti itu aja penjelasan mohon diberikan penjelasannya dokter Sama ya Pak jadi dari bulan lalu bulan kemarin bulan Agustus baru COVID-nya jadi tetap seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk vaksinasi COVID- ini tiga bulan setelah sembuh dari COVID-nya jadi untuk yang belum yang baru terkena COVID-nya itu nanti tiga bulan ya jadi vaksinnya jadi pengaruh dokter ya jadi orang tua kena jadi pengaruh ke keluarga lain ya jadi harus tiga bulan ke depan untuk vaksinnya ya anaknya yang di vaksin ini gimana Pak terkena ya saat ini sih gak ada masalah sehat aja pada saat kemarin kena COVID di keluarga dia ada mengalami gejala juga gak Pak ya pertama sebelum apa namanya sebelum kena keluarga dia yang kena itu sih dia cuman biasa cuman panas dingin tapi dua hari kemudian sembuh baru gara-gara hampir seminggu kemudian itu saya yang kena gara-gara gimana dok kalau saya saya sarankan tetap tunda dulu ya oke ya itu aja Pak terima kasih dokter penjelasannya mungkin perlu disimpulkan pertama Bapak Ibu jika anak pernah terkena COVID selama penyuk setelah bisa divaksinasi setelah sembuh dari COVID selama tiga bulan kemudian untuk yang bisa divaksinasi itu adalah usia 12 tahun dan menjawab pertanyaan dari Bapak Cukri pelaksanaan vaksinasi kita laksanakan hari Rabu tanggal 22 September ini baik saya persilakan Ibu Ade Irma Dinova tadi silahkan untuk berkata Ibu Ade Irma Dinova silahkan mengaktifkan mic-nya dulu baik kalau gitu Ibu Ade Irma mungkin bisa diaktifkan silahkan ya Pak Assalamualaikum Ibu Azza Waalaikumsalam saya mau tanya kemarin anak saya hari Kamis Jumat dia kan demam baru itu dia ada nyeri di perut saya bawa ke rumah sakit Hermina itu anak saya disuruh ambil tes air kencing karena kan dia kalau kencing itu sakit Bu baru itu anak saya itu di hasil labnya dia itu infeksi saluran kemih kencingnya itu Bu kalau misalnya ini kan masih ada obat dia kan berobat jalan itu tetap harus dipaksin Bu dalam waktu dekat ini atau enggak Bu ada lagi yang ditanyakan Bu ya itu saya mau tanyakan dia karena dia ada gejala infeksi saluran kencing kan sepatutnya itu kan imun yang disuntikkan kan imun untuk virus kan Bu nah takutnya itu nanti berpengaruh enggak sama yang dia ini kan karena Sabtu kemarin baru di apa di tes laboratorium dia kena infeksi saluran kemih jadi mas saya ini kalau takutnya saya kalau dia divaksin dalam waktu dekat ini itu apa ada efek samping sama infeksinya nantinya kan ya kalau hasil labnya ada di rumah atau nanti pas mau paksin saya bawa dulu ke mungkin sudah dipahami ini pertanyaannya Bu Ajijah bisa langsung karena kita keterbatasan waktu Oke jadi untuk ISK tadi kan kenanya hari Kamis Jumat dan sudah diobatin juga hari Sabtu ya Sabtu Minggu Senin Sasa Rabu jadi sudah mendapatkan obat dari dokter dan kalau sudah tidak bergejar lagi sebenarnya tidak masalah tapi nanti tetap kita screening Bu pada hari H jadi kalau sudah ada infeksi infeksinya diobatin sebenarnya sudah tidak masalah kecuali misalnya baru nih misalnya hari ini kena ISK terus besok kita vaksin itu tidak bisa karena masih ada infeksi ya terima kasih Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Ibu Adirma selanjutnya mungkin ini pertanyaan selanjutnya masih kita dua lagi pertanyaan Bu untuk efektifkan waktu mungkin Pak Taufiko Ridha Ismail silahkan Pak Taufiko Ridha Assalamualaikum terima kasih dari pihak SMS 10 dan Bu Dokter Aziza saya wali dari Kesya Nafila kelas 8 kelas 8 jadi sebenarnya saya ini jadi maksud saya saya memang mendukung untuk kegiatan PTN ini karena memang lebih efektif tapi untuk hubungannya dengan COVID ini juga saya ini saya sangat khawatir sebenarnya nah jadi apa sih nanti yang yang bisa di apa dengan vaksin ini apakah memang bisa membantu untuk siswa itu akan lebih apa ya ketahanan mereka terhadap COVID-19 ini dengan PTN ini Bu gitu loh jadi kemudian apa terutama kesiapan sekolah saya rasa dengan adanya PTN ini jadi faktor-faktor apa sih Bu yang bisa mendukung atau membantu dalam pertemuan tetap muka ini sehingga memang bisa aman dari COVID-19 Bu jadi hal-hal itu yang saya concern karena memang saya sedikit sangat khawatir sebenarnya dengan COVID-19 ini karena baru-baru saja banyak keluarga dan sanak-saudara yang terpapar akibat adanya ini apa tatap muka dan sebagainya Bu mungkin ada teman saudara yang ada di Jawa sana saya ada PTN itu kemudian mereka terpapar dari situ itu saya minta diyakinkan untuk masalah itu Bu terima kasih Bu Dr. Adiza dan dari S10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Bu Dr. iya jadi Sinovac ini sudah dilakukan tadi apa ya uji uji klinis tahap 1 2 3 nah di tahap 3 itu kita para peneliti meneliti memastikan bahwa memang vaksin ini dapat melindungi orang yang divaksin dari terinfeksi COVID 19 terus yang kedua kalaupun dia terkena terinfeksi artinya masuk ke dalam tubuhnya yang dirasakan adalah yang pertama tanpa gejala yang kedua gejalanya lebih ringan daripada yang tidak divaksin jadi memang efek Sinovac ini sudah teruji efektivitasnya terus yang kedua adalah setelah vaksin bukan berarti kita tidak melakukan protokol kesehatan tetap vaksin itu ikhtiar kita meningkatkan antibody kita dari dalam tubuh tapi ikhtiar dari luar tetap kita melakukan progres tetap kita pakai masker tetap kita jaga jarak tetap kita lakukan cuci tangan sesering mungkin ya ketika diperlukan selain itu faktor-faktor apa sih yang mendukung pembelajaran tetap muka jadi sebelum dilakukan pembelajaran tetap muka Pak kami dari puskesma sudah melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah melakukan pembinaan dan pengawasan protokol kesehatan di sekolah jadi sekolah itu nanti ketika masuk sudah tidak seperti yang dulu lagi beda bedanya apa di pintu masuk itu pasti sudah ada yang namanya tempat cuci tangan sudah ada yang namanya pengecekan suhu tubuh di kelas posisi kursinya sudah tidak seperti dulu lagi ya posisi kursinya itu berjarak sekarang harus 1-1,5 meter jaraknya dan isinya kalau dulu lebih dari 25 30 sekarang hanya boleh 18 jadi dalam kelas itu juga dibatasi gak boleh berkumpul dalam kelas jam belajar mengajarnya pun juga dibatasi jadi tidak seperti yang dulu lagi jadi pada saat ini di masa kondisi COVID yang sudah kuning ini ya sudah zona kuning itu cenderung lebih aman daripada saat yang merah kemarin dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan divaksin seperti itu mudah-mudahan semua ikhtiar kita ini dapat mengindungi kita dari infeksi COVID gitu mudah-mudahan bisa diterima ya Pak ya kendalasannya terima kasih Bu Dokter ya mungkin seperti yang disampaikan Bu Dokter juga Pak Taufik kita dari sekolah juga ikhtiar juga untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan PTM mulai dari alat pencapan suhu post-opolis kelas kemudian ensunitizer dan sebagainya selebihnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memastikan bahwasannya siswa kita selalu bisa menjaga protokol kesehatan dan semoga saja kita semua yang nantinya berniat baik untuk menghasilkan PTM ini bisa dijaga kesehatannya oleh Kulau Semana Autala ya amin mungkin itu topik terima kasih banyak Pak ya sama-sama topik selanjutnya mungkin ada lagi tadi telkon sel berapa hari siapa ya oh tidak jadi reset ada lagi Bapak Ibu saya Pak Bu Adriana Kila ya mungkin ini pertanyaan terakhir karena habis ini saya ada lagi yang mau disampaikan mengenai teknis kegiatan di hari Rabu nanti silahkan Bu Adriana ya terima kasih atas waktunya Pak mengingat saya dengan anak saya lagi mengikuti acara haul ibu saya apakah masih ada nanti vaksin selain tanggal 22 itu mohon maaf saya tidak ikut dari awal tadi karena beberapa kali saya usaha masuk tidak bisa masuk mungkin itu saja pertanyaan saya terima kasih mengenai vaksin selanjutnya Bu ya setelah tanggal 22 ini ya mungkin Mbak Jija ada bisa soalnya kalau saya dari sekolah belum ada informasi silahkan ya betul untuk pelaksanaan vaksin yang selanjutnya yang setelah tanggal 22 ini itu nanti kita jadwalkan ulang jadi nanti akan kita kumpulkan dibantung sekolah juga nama-nama murid yang belum divaksin berapa banyak nanti pada saat ada vaksinasi kita arahkan untuk datang ke situ ya cuman jadwalnya kapan jadwalnya kapan kita belum bisa memastikan karena penjatualan itu nanti tergantung dari PJ vaksinnya lagi terus ketersediaan vaksinnya juga mudah-mudahan masih bisa tapi insya Allah akan terus banyak kok Bu vaksinasi-vaksinasi untuk pertama untuk anak-anak rumah aja ya untuk anak sekolah karena ini kan udah pada teman-teman PTM semua tapi insya Allah adalah terima kasih Bu dokter ya mau menambahi mau menambahi halo baik Ibu saya ini dari PJ vaksinnya ya Pak oh iya silahkan Bu halo iya iya Bu iya Ibu siapa ini Ibu Ibu April ini adalah PJ vaksin saya PJ vaksinnya vaksinnya Karangatam dan juga orang tua murid kelas 8 begini untuk vaksinasi yang tanggal 23 itu adalah dari bisdik ya jadi itu yang bisdik dengan dinas yang berkerjasama kita sebagai pusgasmat yang apa namanya sebagai vaksinatornya untuk kelanjutannya untuk vaksin yang lain-lain kalau untuk kasam belum ada tetapi kalau yang masalah lain-lain itu dinas yang menjadwalkan jadi kalau untuk SMP 10 mungkin tanggal 22 aja jadi diharapkan kalau bisa anak-anaknya dipersiapkan jangan sampai sakit jadi nanti tanggal 23 itu memang untuk SMP 10 siswa ataupun guru-guru kemarin sudah pada divaksin ya semuanya sudah habis kecuali yang belum bisa jadi kalau untuk orang tua atau apa kayaknya belum bisa ngikut disitu kecuali ada siswa apa ada siswa yang ditunda atau apa-apa vaksin masih bisa karena peruntukan yang di SMP 10 itu untuk siswa dan tenaga pendidik begitu baik terima kasih ya kalau untuk jadwal untuk jadwal selanjutnya kalau masal kemungkinan akan ada terus tetapi untuk di SMP 10 ya tanggal itu aja gitu kecuali kalau ada yang ditunda bisa di apa namanya bisa dijadwalkan berapa tetapi harus nanti waktunya kita atur lagi gitu diharapkan tanggal 23 pada vaksin semua karena ya itu diharapkan semua tervaksin begitu begitu terima kasih terima kasih ya betul artinya kalau tidak ada kebutuhan atau kondisi yang emergensi sebaiknya diikuti pada saat tanggal 22 itu ya walaupun nanti ada vaksin-vaksin yang lain di tempat yang lain sebaiknya yang saat ini diikuti baik jadi Bapak-Ibu sekedar untuk kita tahu syarat memang untuk kegiatan pembelajaran terbuka adalah tenaga pendidik dan siswa waktu itu wajib di vaksin terlebih dahulu karena siswa yang tidak di vaksin sementara belum bisa mengikuti kegiatan pembelajaran tetap muka karena memang untuk menjaga segala sesuatu hal yang tidak kita inginkan mungkin pertanyaan mengenai vaksinasi saya rasa cukup ya karena hampir semua sudah terjauh ada yang mau pertanyaan saya pak baik bu mau terakhir terakhir ya ya pak saya wali murid orang tua dari paujan 7D pak silahkan bu anak saya punya duayat motorik delay kalau itu boleh dipaksin atau tidak dok soalnya sampai sekarang perkembangan motoriknya itu belum tidak seperti anak-anak yang lain gitu loh dok silahkan motorik delay umur berapa bu anaknya sekarang 12 dok 12 12 12 tahun ya untuk motorik artinya untuk berjalan dan duduk masih bisa ya bu masih bisa sih cuma dia kalau untuk itu nggak seperti anak-anak seusiannya dok maksudnya seperti kayak lari gitu kan nggak sekencang anak-anak lain kayak gitu atau lain maksudnya olahraga yang berat gitu olahraga yang berat gitu dia nggak bisa tapi mengikutin tapi untuk aktivitas sehari-hari bisa ya bu ya ya bisa nggak masalah bu kalau gitu bisa jadi vaksin artinya dia bukan kondisi infeksi bukan kondisi yang akut yang mempengaruhi daya tahan tubuh imunnya nggak apa-apa nggak masalah terus ini itu kalau vaksin itu sesuai timbangan badan atau gimana dok berat badan usia dia usia dia usia ya untuk vaksin covid dia usia 12 sampai 17 tahun bukan masalah berat badan ya dok ya nggak ada bu nggak ada masalah berat badan usia bu ya makasih mungkin itu selanjutnya saya ingin menyampaikan mengenai kegiatan keselamatan di tanggal 22 September sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Ajijah dari Puskesan Karangasam Bu Aprilia ini yang perlu diperhatikan untuk siswa ketika nanti di tanggal 20 Desember mohon untuk bisa membawa alat tulis sendiri jadi alat tulis tidak boleh untuk bergantian jadi diharapkan Bapak Ibu bisa membekali anaknya untuk membawa alat tulis karena ada kartu pendali vaksin yang perlu diisi oleh siswa itu disini nama tanggal lahir dan ini Nick jadi kalau bisa kartu keluarganya ada di bawah juga Alhamdulillah atau mau dipoto juga atau bagaimana yang pasti Nick ini bisa terisi karena untuk pendataan dari Puskesmas disini mengisikan alamat dan nomor HP yang aktif nanti ini adalah bagian-bagian yang akan di screening jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir pihak Puskesmas juga tidak akan asal memvaksin jika ada sesuatu hal dari ketentuan yang ada di screening dan di screening dan vaksinasi ini yang tidak sesuai pasti nanti akan di cancel terlebih dahulu jadi diharapkan nanti siswa untuk bisa lebih jujur ketika nanti pada saat di screening untuk tidak menutup-menutupi segala sesuatu hal yang sifatnya kembahayakan kemudian disini ada alur untuk kegiatan untuk di tanggal 22 September nanti nomor antrian dan nomor antrian dan kartu pendali vaksin yang saya share tadi itu bisa diambil di wali kelas nanti wali kelas akan mengarahkan untuk konsep pengaturan dari setiap siswa di setiap kelas untuk divaksin kemudian nanti siswa akan masuk di area vaksin kemudian menunggu sambil nanti akan ada yang namanya screening tadi yang lembar yang saya tunjukkan tadi setelah screeningnya sesuai data data yang diharapkan sesuai tidak jadi hal-hal yang tidak diinginkan siswa baru bisa divaksin siswa baru bisa divaksin kemudian setelah siswa divaksin diharapkan siswa masih ada di tempat selama kurang lebih 15 menit untuk di observasi nanti setelah itu dapat ada panggilan dari pihak kemudian ditanya semuanya dan lain sebagainya jika dirasa selama 15 menit itu baik-baik saja maka siswa langsung diizinkan untuk pulang promo masing-masing dan untuk masalah ketertiban Bapak Ibu jadi saya sudah perwakilan sekolah nama saya saya lupa memperkenalkan diri nama saya Ali Husni saya bagian latar kesiswaan desa sampai 10 jadi saya mohon kepada Bapak Ibu semua bisa membantu kita juga dari pihak sekolah untuk memastikan kerapian anak kita Bapak Ibu terutama siswa laki-laki untuk bisa tolong di rambutnya lebih di perhatikan kalau bisa pendek saja tidak perlu berponi panjang dan lain sebagainya tolong untuk rapi layaknya potongan pelajar jadi tidak perlu ada hal-hal yang kita tidak inginkan di sekolah saya harap sih semuanya semuanya dalam kondisi rapi ya Bapak Ibu untuk seragam seragam yang kita gunakan adalah seragam putih-biru jadi biar mengetahui siswa yang mana yang siswa yang bisa membedakan ini adalah siswa kita di SMP 10 jadi bisa menggunakan seragam putih-biru kemudian Bapak Ibu pengantar orang tua di Mopan hanya bisa mengantar sampai di depan pintu gerbang saja Bapak Ibu jadi tidak untuk menghindari yang namanya perumunan di lingkungan sekolah jadi Bapak Ibu bisa mengantar hanya sampai depan gerbang tidak perlu masuk ke dalam lingkungan sekolah biar siswa saja yang masuk ke dalam lingkungan sekolah karena nanti pagar kami akan buka sedikit saja selanjutnya mungkin itu untuk teknis di hari Rabu jadi Pak saya hanya minta tolong kepada Pak Ibu untuk mempersiapkan anaknya untuk membawa polpen sendiri hand sanitizer jika dirasa perlu tapi kami juga akan disediakan membawa polpen mohon maaf ini ada yang jadi membawa polpen hand sanitizer dan kartu keluarga untuk pendataan NIK jika tidak membawa bisa dipoto juga paling tidak NIKnya ada untuk diisikan lalu tadi masalah rambut mohon sekali untuk yang orang tua yang anaknya laki-laki untuk rambut lebih diperhatikan Bapak Ibu agar bisa dimulai hari ini sudah bisa potong rambut jadi nanti ketika masuk lingkungan sekolah sudah dalam kondisi yang lebih seragamnya putih-biru ya Bapak Ibu mungkin bisa disiapkan sekarang untuk daya kelas 7 8 dan 9 untuk penjadwalan nanti akan kami share jadi jadwal untuk kelas 7 8 dan 9 yang pasti yang mulai pagi pertama itu adalah kelas 7 baru kelas 8 kemudian nanti terakhir kelas 9 nanti jadwal akan di share oleh Ibu Jeraida melalui wali kelas masing-masing mungkin itu untuk teknis jika Bapak Ibu ada yang mau tanya untuk mengenai teknis silahkan sebelum saya tutup karena waktu kita hanya sampai jam 10 ya ini ada pertanyaan dari Ibu Aprilia untuk kalau bisa sarapan dulu ya tidak apa-apa anaknya sarapan dulu yang sebelum ke sekolah untuk kartu kendali vaksin nanti diambil di wali kelas nanti bisa dibagikan oleh wali kelas secara kolektif silahkan Bapak Ibu mungkin ada di share di grup aja Pak tidak Pak tidak bisa sembarangan untuk kartu kendali vaksinnya Pak jadi nanti sudah kami siapkan saja dari sini karena nanti khawatir juga ada yang tertinggal dan lain sebagainya jadi nanti dengar-dengar aja masih jadi nanti mohon maaf Ibu jadi untuk kartu kendali vaksin nanti tetap dibagikan oleh wali kelas nanti kami sediakan jadi untuk menghindari juga ada yang tertinggal ini dan lain sebagainya ada pertanyaan silahkan kalau tidak ada saya akhiri bagian tempat hari ini Ibu Ari Ari nih Suri Arsari silahkan Ibu micnya masih mute Bu Ari nih micnya masih mute diambil ke sekolah atau bagaimana ya Pak apa itu Bu kartu screening yang buat isi itu loh Pak seperti yang saya sampaikan tadi Ibu nanti dibagikan oleh wali kelas jadi nanti biar menghindari hilang ketertinggal dan lain sebagainya kami yang sediakan dari sekolah untuk kartu screening sekolahnya hari apa ya Pak hari Rabu tanggal 22 September 2 hari lagi 2 hari hari-hari makasih Pak Alih ya silahkan Ibu Yadirma ini anak saya ini kan yang tadi masalah dia infeksinya ini karena saya sudah tanya sama dokter Aziza itu tetap tanggal 22 dia saya ajak aja untuk kan daftar ke sekolah tadi dari Ibu Ajija mengizinkan ke vaksin atau tidak kalau tidak tidak usah ke sekolah yang ke sekolah hanya yang bisa vaksin saja kemarin kita sudah daftar juga melalui google form di setiap anak yang bersedia yang bersedia vaksin silahkan ke sekolah yang tidak bersedia dia kan masih ada obat obatnya yang harus diminum jadi kalau hadir tidak perlu hadir yang hanya yang diizinkan oleh dokter Aziza untuk vaksin saja jadi anak usia 12 tahun kemudian tidak nanti selebihnya memang nanti akan di screening tentunya pasti melalui karena saya melalui tahapan seperti itu kalaupun bisa vaksin pasti akan dilanjutkan jika tidak dirasa dari pihak psikasmas tidak layak untuk vaksin tidak mungkin akan dipaksakan untuk dipaksin saya nanti sambil komunikasi juga sama wali kelas anak saya untuk bertanya makasih paling menambahkan sedikit ibu jadi untuk ISK infeksi sauran kemi kemana sudah didapat obat dari hari Sabtu Minggu Senin Sasa sudah diobatin nanti insya Allah lebih dari 3 hari kalau misalnya pada saat tanggal 22 itu sudah tidak merasakan menjalan tidak apa-apa datang saja tapi kalau misalnya masih merasa demam menyeri perutnya masih menyeri saat berkemihnya masih ditunda jadi nanti dilihat lagi pagi hari tanggal 22 dilihat kondisi anaknya ibu 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 ini melanjutkan informasi 2 April jadi pastikan mungkin bapak ibu bisa sudah memastikan bahwasannya nik anak bapak ibu itu sudah memang terdaftar dicapil jadi agar memudahkan pada saat penginputan di pikir kemudian untuk pertanyaan ibu Fitri ya bagi siswa yang sudah vaksin berarti bisa melewati iya ibu yang pastikan sudah memiliki sertifikat dari peduli lindungi itu sudah cukup dijadikan syarat untuk pelaksanaan tetemukan untuk siswanya boleh ngikut pelajaran tetemukan jadi ya bapak ibu yang sudah vaksin di luar daripada kegiatan yang dilakukan oleh SMP10 jadi tidak perlu dua kali vaksin maksudnya memang vaksin sinopak dua kali tapi tidak perlu ada di dua tempat misalkan sudah vaksin di ambil contoh ada beberapa anak yang sudah vaksin di polres selama dua kali berarti dia sudah menjalankan tahap vaksinasi jadi tidak perlu lagi mengikuti lagi vaksinasi jadi harus unting empat kali karena sinopak ini kalau tidak salah hanya dua kali saja bu ajijaya hanya dua dosis dua dosis jadi hanya cukup dua dosis yang sudah melaksanakan vaksin alhamdulillah terima kasih yang belum nanti bisa mengikuti kegiatan vaksinasi masal di sekolah pada tanggal 22 September 2021 nanti untuk jadwal menyusul yang pasti kelas 7 duluan pagi hari kemudian kelas 8 dan selanjutnya kelas 9 ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaan mengenai teknis kegiatan vaksinasi baik kalau tidak ada siapa ini Ibu Ibu Sumitra silahkan terima kasih karena adanya kesempatan diberikan kepada kami karena saya ini tadi pas masuk zoom saya lagi ngobrol sama teman ada sesuatu yang saya bicarakan saya mau tanyakan jadwal kan hari Rabu kan jadwalnya jam berapa kalau kelas 8 nah itu yang saya sampaikan nanti akan di-share oleh wali kelas jadi hari ini masih kami godok jadwalnya karena kami menyelesaikan dulu ini kegiatan sosialisasi baru kemudian akan disusun jadwalnya yang pasti anak Bapak Ibu dipersiapkan saja untuk di hari Rabu pastikan tidak terlalu banyak bermain di rumah saja saya supaya menghindari hal-hal yang jadwal diinginkan jadi datang ke sekolah bisa dalam kondisi sehat dan siap untuk dipaksin halo mungkin itu ya Bu Simitra ya Bu halo ya mungkin itu ya Bu Simitra terima kasih Bu Aisyah ya silahkan Bu Aisyah halo maaf Pak ini kan anak saya kadang sakit gigi kemudian kemudian sekarang lagi enggak selesai kalau misalnya pas kumat itu gimana oh ya baik bisa kami pahami Bu Aisyah mungkin pertanyaannya ini mengenai iya iya baik Bu mengenai sakit gigi Bu Aisyah bisa dipaksin atau tidak Bu apa pengaruh kalau pada saat dipaksin halo sakit gigi ini seperti apa Bu bolong biasa atau apa kalau kalau misalnya sakit giginya parah banget sampai nyeri banget saran saya ke dokter gigi dulu ya tapi kalau misalnya sakit gigi dengan parastamol hilang enggak apa-apa vaksin aja ya mungkin itu itu Bu Aisyah ya karena mengingat waktu kita sudah pukul 10.11 dan aktivitas jum kita ini Bu Aisyah terima kasih ya ini karena sudah pukul 10.11 dan jum ini akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran kembali mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Radija dari peserta tim peserta tim yang sudah membantu kegiatan sosialisasi pada hari ini dia kadang hilang kadang kumat cuma ini lagi enggak terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan sosialisasi ini semoga di kegiatan pada hari Rabu nanti bisa berjalan dengan lancar atas kerjasama dan bantuan Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam